Di negeri Mesir, negeri yang telah dibebaskan di masa Amr bin Az r.a untuk menjadi wilayah Islam dan kemudian dikuasai oleh mereka yang melakukan kediktatoran dari masa ke masa. Dan ketika umat Islam mampu memenangkan pertarungan dalam sebuah kancah demokrasi yang itu adalah sesuatu yang dianjurkan, diharuskan oleh Barat untuk dilakukan, untuk mencapai sebuah posisi, Jadi ternyata orang-orang yang mengagum-agumkan demokrasi itu malah merampasnya. Ini adalah perampasan, perampokan besar-besaran di dunia modern ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudaraku sekalian, umat Islam dimanapun mereka berada adalah saudara kita. Al-Muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Allah berfirman, A'udzubillahimina syaitanir rajim, innama al-muqminuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Maka kita sekarang menyaksikan saudara kita di bantai. 6.000 orang ditembak, dibakar, dan lain sebagainya dengan keji, dengan tidak penuh perak, dengan tidak ada kerasaan di dalam hati mereka. Maka, pagi tadi saya menyaksikan, kucing saya yang kecil dimakan, digigit oleh kucing jantan, sehingga berdarah dan mengalami kematian. Saya sedih, hati saya miris. Bagaimana dengan 6.000 nyawa yang terbunuh di Mesir, bagaimana hati kita tidak akan sedih, hati kita tidak akan bergolak, hati kita diam saja. Kau muslimin di Indonesia ini telah menyerahkan urusan kepimpinan kepada Bapak SBY, yang seharusnya beli olah secara tegas mengecam, mengutup perbuatan militer di Mesir ini, yang telah menodai demokrasi, yang telah meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan, yang telah dilakukan oleh penjahat, kemanusiaan, Abdul Fattah Sisi, dan tentaranya. Ini adalah kebiadaban yang ada di masa modern ini. Dan ingatlah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya Allah berkirman, A'udhu Dillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menghikari ayat-ayat Allah, dan membunuhi para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuhi orang-orang yang menyuruh untuk melakukan keadilan. Maka beritahulah mereka, berilah habar gembira mereka dengan siksaan yang pedih. Unggurlah amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak mempunyai penolong. Saudara-saudara aku sekalian, Saudara-saudara kita telah dibunuh secara keji karena mempertahankan kebenaran.